Pagi kak, pagi. 2021 telah berlalu. Selama 365 hari, pasti banyak cerita yang telah tertulis hingga menjadi lembaran-lembaran kenanan. Lamaran. Dilamar. Jadi CPNS. Satu tahun jadi orang Batam. Bisa kerja di Bia Cukai. Setiap orang memiliki banyak cerita dan kenangan di tahun 2021. Begitu juga Bia dan Cukai Batam. Dengan pena yang digerakkan dengan kebersamaan, ketulusan, dan kerja keras, Bia dan Cukai Batam mampu menuliskan beberapa capaian dan prestasi pada lembaran tahun 2021. Di antaranya pada sektor penerimaan, Bia dan Cukai Batam berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp1,09 triliun atau 382,91 persen dari target penerimaan sebesar Rp284,89 miliar. Dengan penerimaan Bia Masuk sebesar Rp263,86 miliar. Bia keluar sebesar Rp817,78 miliar. Dan penerimaan Cukai sebesar Rp9,24 miliar. Serta berhasil mengumpulkan penerimaan perpajakan sebesar Rp3,18 triliun. Sehingga total penerimaan negara yang dikumpulkan oleh Bia Cukai Batam sebesar Rp4,27 triliun. Selain sektor penerimaan, Bia dan Cukai Batam juga terus melaksanakan tugasnya pada sektor penindakan, demi menjaga Indonesia dari peredaran barang-barang ilegal. Pada tahun 2021, Bia Cukai Batam berhasil mengarahkan penindakan sebanyak 496 penindakan. Dari 496 penindakan tersebut, estimasi nilai barang hasil penindakan sebesar Rp156,92 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp63,81 miliar. Di samping mengumpulkan penerimaan negara dan menjaga Indonesia dari peredaran barang-barang ilegal, Bia Cukai Batam juga tidak lupa untuk memaksimalkan pelayanan kepada pengguna jasa. Terlihat pada janji layanan yang sudah dituntaskan dengan baik pada tahun 2021, seperti janji layanan pada pelayanan permohonan re-export, pelayanan penimbunan di luar kawasan pabean, pelayanan perizinan pengeluaran sementara untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu, pelayanan perizinan pemeriksaan di luar kawasan pabean, serta pelayanan mengenai NPPBKC, Returnable Package, Kawasan Pabean, TPS, dan BJT. Dalam rangka berkontribusi pada terlaksananya pemulihan ekonomi nasional, Bia Cukai Batam telah melakukan 26 kegiatan CVC atau Custom Visit Customer dan 45 audiensi kepada perusahaan ataupun IKM. Kegiatan tersebut dilakukan demi mendukung kegiatan usaha, serta memberikan pelayanan dan bimbingan kepada pengguna jasa mengenai ketentuan baik di bidang kepabianan maupun cukai. Selain melaksanakan CVC dan audiensi, Bia Cukai Batam juga terus memberikan fasilitas berupa integrasi layanan sip-to-sip dan floating storage unit antara DJBC, BP Batam, dan KSOP. Percepatan pelayanan barang penanganan COVID-19 dan obat-obatan, percepatan pelayanan barang yang peka waktu, dan pemberian fasilitas perpajakan. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan demi memberi kemudahan kepada pengguna jasa dan membantu mendorong pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. 2021 juga menjadi tahun yang kebilang bagi Bia Cukai Batam. Berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintahan lainnya, Bia Cukai Batam secara resmi meluncurkan BLE atau Batam Logistik Ekosistem. BLE merupakan bagian dari NLE atau Nasional Logistik Ekosistem. Dengan adanya BLE, sistem logistik di kota Batam mengalami dampak yang besar, dikarenakan BLE dapat menciptakan efisiensi biaya logistik, serta dapat memaksimalkan produktivitas kegiatan pelabuhan. Selain menjalankan kewajipan sebagai aparatur sipil negara, setiap pegawai di Bia Cukai Batam juga tidak lupa untuk terus mengasah kemampuan dan hobi yang dimiliki. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh pegawai Bia Cukai Batam. Dengan ditutupnya lembaran-lembaran pada tahun 2021, maka lembaran-lembaran baru pun akan dibuka. Di tahun 2022, Bia Cukai Batam akan terus menuliskan capaian dan prestasi serta meningkatkannya. Karena pada lembaran baru ini, Bia dan Cukai Batam harus makin baik.